Kembali bersama kami pemirsa kebakaran melanda kawasan rumah non dan semi permanen di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kebakaran mengibatkan 15 rumah terbakar diduga api berasal dari ula seseorang warga yang terganggu kejiwaannya. Sabtu pukul setengah satu dini hari api berkobar menghanguskan 15 rumah di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah terdiri dari non semi hingga permanen merupakan rumah milik 50 warga. Api berhasil dipadamkan dalam waktu satu jam dengan empat mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut Ketua RW diduga kebakaran berasal dari ulah seorang warga yang terganggu kondisi kejiwaannya hingga membakar rumahnya sendiri dan api menyambar ke rumah lainnya. Ada salah satu warga yang stres. Jadi stres dia sering membakar rumah sendiri. Tapi beberapa kali ini ketahuan. Karena tadi sudah jam 12 lewat mungkin hampir sengah satu teriak-teriak. Mati lo, mati lo, api besar, mati lo, api besar. Sehingga sampai membesar sehingga gak bisa ditanganin. Akibat dari ulah seorang warga yang diduga menyebabkan kebakaran tersebut, warga berharap dinas sosial membantu mengamankan seorang warga tersebut. Karena diketahui tidak hanya sekali korban berusaha membakar rumahnya sendiri. Saat ini warga mengungsi di bawah jalan tol dan rumah kerabat. Dari Jakarta, Disa Amora, Freddy Budiman, INews melaporkan.